Halo Sobat Elektronik, kembali lagi dengan saya Fitris Jadi di video kali ini saya akan modifikasi power Dan masih di power OCL Untuk Sobat Elektronik jangan bosen-bosen ya Dan jangan lupa untuk ikutin terus channelnya Supaya tidak ketinggalan untuk konten-konten selanjutnya Jadi untuk video kali ini saya akan modifikasi pada power OCL 506 Nah untuk Sobat Elektronik yang penasaran Ikutin terus ya untuk videonya Dan sebelum kita lanjut ke videonya Untuk Sobat Elektronik yang belum subscribe Jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan share Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Sobat underscore elektronik Dan untuk Sopinya Fitris underscore sob Jadi untuk drivernya disini saya menggunakan OCL 506 Dan ini untuk drivernya sudah saya modifikasi Jadi tinggal saya jelaskan apa aja untuk perubahannya Nah untuk yang pertama disini kita mulai dari atas Nah ini untuk transistornya saya menggunakan transistor Toshiba Nah jadi ini TR driver yang awal mulanya disini Terus kita pindahkan ke sini Nah sebelumnya disini untuk kaki basis dengan emitter ini di jempar Yang sini juga sama kaki basis dengan emitter di jempar Kemudian ini dipasangkan buat seri A terus ini seri C Nah untuk bawahnya ini yang awal mulanya R kapur 0,47 ohm 5 watt Ini dilepas kemudian diganti dengan R 330 ohm 2 watt Ini R 330 ohm 2 wattnya yang awal mulanya disini Ini yang di bawahnya terus ini dilepas Pindahkan ke atasnya Lalu R kapurnya nanti dipasangkan di TR final Selanjutnya di TR fast Nah untuk TR fast Awal mulanya disini menggunakan KSE 340 Nah disini saya ganti menggunakan transistor seri C4793 Nah untuk pemasangannya ini disesuaikan untuk basis dengan basis Kolektor dengan kolektor dan emitter dengan emitter Nah disini saya ganti karena supaya untuk basisnya itu lebih tebal Lalu di transistor 2N5401 Disini ada salah satu TR yang menghubungkan ke R gain R gain yang menghubungkan ke output Nah disini TR salah satunya dilepas Terus diganti menggunakan BD 140 Nah untuk pemasangannya juga sama Disesuaikan dengan basisnya Terus kolektor dan emitternya Kemudian R yang 560 ohm Yang salah satunya menghubungkan ke ground Ini diganti menggunakan R 1 kilo Nah ini tujuannya supaya gainnya itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu over Selanjutnya di bagian kondensator input Disini yang awal mulanya 22 nano Saya ganti menggunakan 2,2 mikro 50 volt Nah ini untuk pemasangannya yang negatif L ko yang min Ini menghubungkan ke input Kemudian yang plus ini menghubungkan ke kaki basis TR ini Nah ini saya ganti supaya untuk nada low nya lebih close ya Nah jadi untuk modifanya segitu aja Dan untuk sobat elektronik Semoga bisa dimengerti ya Karena saya juga masih belajar Dan mohon kritik dan sarannya juga Dan untuk sobat elektronik Disarankan untuk menggunakan TR yang ori ya Dan untuk sobat elektronik yang penasaran Pokoknya simak terus videonya ya Sampai akhir Dan jangan lupa untuk di subscribe Di like, komen, dan share Terima kasih Dan selanjutnya kita pasangkan ke TR final Untuk TR final nya disini saya menggunakan TR Toshiba 6 set Lanjut kita pasangkan ke driver nya Nah untuk pemasangannya Untuk basisnya ini kita pasangkan ke kaki emitter Di TR driver nya ya Jadi ini kita pasangkan basisnya Kita pasangkan bisnesnya terus yang ini untuk outputnya nah untuk selanjutnya kita pasangkan power supply nya nah untuk power supply nya disini saya menggunakan trafo 10 ampere 45 volt AC nah ini trafo hasil rakitan saya sendiri nah untuk sobat elektronik yang ingin memilikinya bisa beli di shopee dan untuk link nya sudah saya taruh di deskripsi nah untuk sobat elektronik yang nonton live saya pas belajar menggulung trafo pasti tau kan nah ini hasil gulungannya dan ini kita coba untuk mengetes pada modifan kali ini nah disini kita pasangkan untuk supply plus nya yang ini untuk supply min dan untuk sete nya dan untuk sete nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk sobat elektronik untuk hasilnya bisa kalian nilai dan untuk power ini ini cocok banget untuk subwoofer nah ini tinggal ditambahkan aksesoris lainnya nah ini untuk suaranya juga sudah keliatan untuk subwoofer nya dan tinggal ditambahkan aksesoris nah untuk sobat elektronik terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk di subscribe di like komen dan share dan kita coba lagi ya selamat menikmati selamat menikmati di like dan share dan share dan share dan share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati